Intro Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu guru yang terhormat Jumpa lagi di channel gurubat 21 media informasi dan edukasi Bapak ibu Nah ada terbaru nih hari ini dan ini mulai rame nih bahwa Pemerintah sudah mengeluarkan bocoran Dan ini disampaikan oleh pihak pemerintah juga Bapak ibu Oleh Bapenas Oke terkait kenaikan gaji Oke kita mulai pembahasannya Jadi di media-media nasional Bapak ibu itu sudah rame ibu-bapak ibu Terkait kenaikan gaji di 2025 Ini ada dua sumber yang akan kami kutip Yang pertama dari CNN ya CNN Indonesia adalah media nasional Menyampaikan bos Bapenas Badan Pembangunan Nasional ya Pastikan gaji PNS naik tahun depan Kemudian dari media nasional yang lain yang tentu sudah tidak asing lagi untuk Bapak ibu Akan mengalami kenaikan pada tahun 2025 Nah Suharto menyebut Disini kita baca dulu Bapak ibu Suharto menyebut Pemerintah tengah Menghitung kenaikan gaji SN Sebelumnya pada tahun 2024 Kenaikan tercatat 8% Kita sedang hitung tapi sudah direncanakan slotnya ada Suharto bilang prioritas kenaikan gaji ini akan dipokuskan pada pegawai fungsional Terutama di sektor penting yaitu pendidikan dan kesehatan Ya kesehatan dan pendidikan Ini menarik Bapak ibu ya Ada skema prioritas Bapak ibu Untuk kesehatan dan pendidikan Berbicara pendidikan ya otomatis berbicara guru Terkait ASN dalam hal ini Nah kita baca dulu lebih lanjut Yang kita dorong Terutama adalah pegawai-pegawai fungsional yang memiliki peran vital Seperti di bidang kesehatan dan pendidikan Suharto juga menambahkan bahwa penyesuaian gaji ini diperlukan untuk Menanggapi ketidaksesuaian antara gaji dan inflasi yang terjadi Ya memang ada hal yang memang harus diadjust Disesuai dengan misalnya Sudah berapa lama mereka belum diadjust Disesuai dengan inflasi dan seterusnya Sebagaimana diketuai Menko Bidang Perekonomian Erlangga untuk membenarkan adanya rencana kenaikan gaji PNS pada 2025 Nah berkata Pak Erlangga Iya disesuaikan Nah sekarang Bapak ibu Kami pun untuk mendapatkan informasi yang semakin valid Yang kita butuhkan adalah dokumen pemerintah terkait ke rangka ekonomi makro Dan pokok-pokok kebijakan fiskal di tahun 2025 Dan kami sudah mengantongi dokumen ini Dan kita akan sajikan untuk Bapak ibu Ini ada 352 halaman Tapi tidak perlu khawatir kami tidak akan buka satu per satu Kami akan fokus pada poin terkait Adakah memang dalam dokumen 2025 yang sudah disusun oleh pemerintah ini Terkait penyesuaian gaji Atau kenaikan gaji Dan ternyata Bapak ibu memang ada Disebutkan disini Di halaman Halaman berapa ini ya Kita lihat halamannya Untuk meyakinkan Bapak ibu Bagi Bapak ibu yang ingin membuka dokumen ini Nanti Bapak ibu bisa cek di halaman 93 ya Ini ada halamannya Di halaman 93 Dokumen pemerintah ini menyebutkan bahwa Arah kebijakan belanja pegawai tahun 2025 Akan dipokuskan antara lain Satu Meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal Melalui penguatan implementasi manajemen ASN Digitalisasi birokrasi dan layanan publik Serta adaptasi fleksibel walking arrangement Dua Meningkatkan kualitas belanja pegawai Dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara Antara lain melalui pemberian THR dan gaji 13 Dan Ada disini Bapak ibu Dan penyesuaian gaji ASN Ini yang kami tandai Penyesuaian gaji ASN Bapak ibu Ini Nah penyesuaian gaji ini yang dimaksud Sesuai dengan di media tadi adalah Kenaikan gaji itu Bapak ibu Nah ini berita baik Jadi Sumbernya valid Bapak ibu Kenapa kami katakan valid Pertama Yang menyampaikan adalah Kepala Bapak Nas Yang dikutip oleh media nasional Itu yang pertama Yang kedua Dalam dokumen Yang kita sudah buka tadi Dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 Ini adalah dokumen yang disusun oleh pemerintah Bapak ibu Yang jumlahnya 352 halaman ini Pun menyebut adanya penyesuaian gaji ASN Nah Jadi ini berita baik tentunya untuk Kenapa di judul kemudian kami sampaikan untuk guru Ini perlu disclaimer Karena memang kan channel kita Bapak ibu channel untuk guru ya Jadi ini berlaku secara umum untuk ASN Hanya kami sebut guru ya Karena memang channel kita guru Jadi subscriber, viewer kita itu kan kebanyakan guru Seperti itu Jadi detailnya tentu Bapak ibu Pernanyaan berikutnya Ada tidak informasi terkait berapa persen? Nah Tidak perlu khawatir Bapak ibu Pastikan Bapak ibu follow terus Pantah terus channel ini Kami akan mencari informasi detail Dan valid tentunya Terkait ada tidak bocoran berapa persen Atau seperti apa skemanya Yang disampaikan oleh pihak terkait Dalam hal ini pemerintah Untuk di video hal ini Kami hanya menyampaikan garis besarnya Bahwasannya 2025 Dari dua sumber yang kita bahas tadi Itu memang ada rencana penyesuaian gaji Penyesuaian gaji yang dimaksud adalah Kenaikan gaji Dan dari liputan 6 tadi menyampaikan Diprioritaskan untuk pendidikan dan kesehatan Nah ini menarik nih Apakah skemanya akan berbeda di tangan tahun 2024 Dengan adanya skala prioritas atau seperti apa Kita lihat nanti Bapak ibu Kami akan coba dalami informasinya Kami akan sampaikan di video berikutnya Jadi Bapak ibu Untuk video hal ini Sumber informasi kita ada tiga Dan ini valid ya Yang pertama tadi dari CNN Dari berita Bos Bapenas pastikan gaji PNS naik tahun depan Tahun yang depan yang dimaksud itu adalah Tahun 2025 Ya kita lihat di CNN sini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN atau Kepala Bapenas Suhar Somun Warpa Memastikan gaji PNS naik pada 2025 Dan juga dari media yang lain Yang juga berskala nasional Liputan 6.com juga menyampaikan yang sama Gaji PNS naik di 2025 Dan juga yang paling penting Salah satunya adalah Dokumen yang sudah disusun oleh pemerintah Dan kita sudah cek sama-sama tadi Terdi dokumen kerangka ekonomi makro Dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 Dalam salah satu halamannya Memang menyebutkan adanya Penyesuaian gaji Untuk ASN di tahun 2025 Bapak Ibu Silahkan Sampaikan opini dan pendapatnya Di kolom komentar Kita diskusi di kanan Kita sharing disana Bapak Ibu Sampai jumpa performa Sampai jumpa Sampai jumpa